Intro Nikita Mirzani ungkap drama jemput paksa Loli, tak menyangka sang anak telepon Fadel Bajideh. Artis Nikita Mirzani mengungkap momen dramatis saat menjemput putrinya, Laura Meziani alias Loli, di salah satu apartemen. Rekaman video reaksi Loli memberontak saat dibawah pun tersebar di Jagad Maya. Nikita Mirzani sudah memprediksi anaknya akan berontak saat dijemput. Hanya, ia tak menyangka di saat yang sama, Loli menghubungi kekasihnya, Fadel Bajideh. Kalau misalnya dia berontak dan sebagainya, bentuk hal yang biasa. Tapi tidak ada sesuatu yang terjadi, artinya tindakan-tindakan kekerasan juga tidak ada. Bahkan buktinya dia santai saja, kata Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis tanggal 19 September tahun 2024. Sudah tahu pasti akan berontak. Tapi enggak ekspek saja ternyata dalam pemberontakannya dia telepon itu laki-laki ya, Ibunda Laura Meizani menambahkan, Nikita Mirzani mengatakan, saat menelpon Loli, Fadel Bajideh sempat menantang akan mendatanginya di Polres Metro Jakarta Selatan. Tak lantas merasa gentar, bintang film Nenek Gayung justru menanti kedatangan pacar Loli. Sempat ngomong juga sama itu laki, lumayan nantangin sih, karena dia nancem juga. Katanya dia mau datang ke sini. Tapi saya tunggu, orang saya datang ke sini dia tidak kelihatan batang hidungnya sama sekali, jelasnya. Disinggung mengenai kondisi Loli saat ini, Nikita Mirzani tidak mengetahui secara pasti. Namun ia percaya pihak Polres Metro Jakarta Selatan akan menangani putrinya dengan baik. Ia enggak ngerti, namanya orang yang sudah di-brainwash, di doktrin. Ya nanti lihatlah, tapi Niki yakin Bapak Ibu Polres Jakarta Selatan pasti menangani dengan baik dan benar, Nikita Mirzani menyambung. Menurut Nikita Mirzani, hal ini bisa menjadi pembelajaran untuk anak-anak di luar sana, agar lebih fokus menatap masa depan dengan bersekolah. Pembelajaran untuk semua anak belum cukup umur di luar sana cinta boleh cinta, cinta monyet boleh tapi jangan monyetnya yang dicintai banget begitu. Ya sewajarnya saja, ingat masa depan kalau masih sekolah. Ya fokus sekolah dulu, kejar impian, ucap Nikita Mirzani.